Ternyata bukan Egi, terkuak sosok yang pertama kali rudapaksa Vina Cirebon, Hotman Paris beberkan hasil otopsi DNA sperma. Inilah hasil otopsi jasad Vina Cirebon, akhirnya terkuak siapa pemilik sperma di area sensitif korban. Hasil otopsi ini diungkap melalui penelusuran tim pengacara Hotman Paris yang terus mengawal kasus pembunuhan dan rudapaksa Vina Cirebon. Alih-alih 3 DPO, ternyata sosok inilah yang pertama kali tega rudapaksa jasad Vina Cirebon yang telah dipenuhi luka di sekujur tubuh. Melalui akun TikTok at Hotman Paris Sophie Salf, Hotman Paris membeberkan fakta mengejutkan terkait penemuan sperma di tubuh Vina. Tak hanya itu, pengacara tersebut juga mengungkap sosok yang pertama kali rudapaksa korban berdasarkan berkas perkara. Hasil temuan tim Hotman, almarhumah Vina di Cirebon yang rudapaksa adalah Eko, pada saat itu almarhumah masih perawan. Ujarnya dikutipkilat.com pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Namun Eko mengaku tak sampai mengeluarkan cairan tersebut lantaran diminta bergiliran dengan perilaku lain. Pelaku selanjutnya berdasarkan urutan ialah Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Hadi Saputra. Ada pun dari 3 DPO yang telah dirilis Polda Jabar, hanya Andi yang tidak ikut melakukan hal serupa. Sedangkan DPO yang ikut rudapaksa adalah Pegi, Perong, dan juga Dhani, imbuhnya. Tak hanya itu, Hotman juga mengecam pihak-pihak yang kekeh menyebut bahwa kasus ini murni kecelakaan. Menurutnya, dugaan tersebut tak masuk akal lantaran area sensitif Vina Cirebon justru ditemukan jejak sperma dan bekas luka. Ini jelas-jelas bukan kecelakaan, tegasnya. Lebih lanjut, pengacara tersebut meminta agar presiden terpilih yakni Prabowo Subianto mengajak keluarga Vina untuk makan bersama. Ia menyarankan kepiting sebagai hidangan makanan lantaran almarhumah dikenal sangat gemar terhadap sajian tersebut. Kalau memang nggak ada lagi yang mau menolong mereka ini, saya mohon klien saya Bapak Prabowo agar menjamu keluarga ini, pungkasnya.